Selama tiga malam, Rasulullah berada di Guathur, sebelum pada akhirnya beliau berangkat ke Madinah. Setiap malam, Abdullah bin Abi Bakar mengunjungi mereka dengan membawa informasi perbincangan kaum musyri. Setelah dipastikan aman, bersama sahabatnya, Rasulullah turun dari gunung untuk melanjutkan perjalanan menuju Madinah yang berjarak 380 km. Senin, Satu Robiul Awal, Satu Hijriah Pada Senin didihari sebelum subuh, Rasulullah bersama Abu Bakar turun dari Gunung Thur. Di bawah gunung, Abdullah bin Uraikid yang disewa sebagai petunjuk jalan sudah menunggu dengan dua unta. Di hari pertama itu, Rasulullah melewati Jabal Busyaimat Barat Mekah, Wadi Urona, Hudaibiyah, hingga Batnumur. Jalur yang tidak biasa dilalui oleh penduduk Mekah saat akan pergi ke Madinah. Menjelang zuhur, Rasulullah sampai di sebuah padang sahara bernama Baidah. Di padang sahara ini, Rasulullah istirahat dan tidur di bawah pohon. Sementara Abu Bakar membeber pakaiannya untuk dijadikan alas Rasulullah. Setelah zuhur, Rasulullah melanjutkan perjalanan hingga sampai di Karo'il Ghomim. Dan di sana, Rasulullah menginap dan bertemu Buraidah bin Al-Husayb. Buraidah bersama 70 anak buahnya sebenarnya bermaksud menangkap Rasulullah. Ia berharap hadiah besar yaitu 100 unta yang dijanjikan pembesar Quraish. Rasulullah menghadapinya dengan tenang dan mengajaknya agar masuk Islam. Dan ajaib, mereka yang datang dengan penuh kemarahan ternyata mau memeluk agama Islam berikut seluruh anak buahnya. Di Karo'il Ghomim, tempat menginap Rasulullah, mereka juga ikut sholat isya bersama Rasulullah. Dari Mekah, Karo'il Ghomim sudah berjarak sekitar 60 km. Selasa, 2 Robiul Awal, 1 Hijriah. Pada hari kedua, atau selasa 2 Robiul Awal, 1 Hijriah, Rasulullah melewati Usfan, Khurror, Jabal Jamadhan, Asfala, hingga sampai di Wadi Qudet sebelum zuhur. Dari Mekah, perjalanan beliau sudah melewati 117 km. Perjalanan berlanjut hingga sampai di perkemahan kecil milik Umi Ma'bad. Dan di sini, Rasulullah menunjukkan mujizatnya ketika memerah susu dari kambing kurus yang sulit mengeluarkan susu. Umu Ma'bad adalah ibu dari keluarga kecil bersama suami dan anak kecil. Mereka biasa mengembala kambingnya di Padang Sahara, berangkat pagi dan pulang di sore hari. Setelah suaminya mengantar Umu Ma'bad ke tempat itu, ia pergi bekerja dan pulang sore hari untuk menjemput Umu Ma'bad. Rasulullah singgah untuk meminta makanan dan minuman kepada Umu Ma'bad. Umu Ma'bad mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa, kecuali seekor kambing betina kurus yang biasa digembalakannya. Apakah kambing itu ada susunya dan bolehkah aku memerahnya? Tanya Rasulullah s.a.w. Demi ayah dan ibuku, jika menurutmu bisa diperah, maka perahlah, ujar Umu Ma'bad. Kemudian, Rasulullah berdoa seraya mengusap puting kambing kurus itu dengan tangannya. Dan tak lama, beliau memanggil Umu Ma'bad dan meminta wadah. Ketika diperah, kambing tua dan kurus itu mengeluarkan susu yang berlimpah, bahkan sampai memenuhi wadah. Rasulullah menyerahkan susu itu kepada Umu Ma'bad, sehingga dialah yang menjadi orang pertama yang minum susu dari kambing miliknya. Setelah ia merasa kenyang, disusul Abu Bakar, dan terakhir Rasulullah. Dan sisanya, Rasulullah s.a.w. serahkan ke Umu Ma'bad. Rasa haus dan lapar telah terobati berkat susu kambing milik Umu Ma'bad. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Saat suami Umu Ma'bad menjemputnya, ia terkejut dan terheran-heran, demikian banyak susu di gemahnya. Umu Ma'bad menjelaskan, ada tiga pria bertamu yang salah satunya memerah susu. Umu Ma'bad menjelaskan, ada tiga pria bertamu yang salah satunya memerah susu dari kambingnya. Suami Umu Ma'bad meminta dijelaskan ciri-ciri tamunya, terutama yang memerah susu. Saat itu, Umu Ma'bad menjelaskan bagaimana ciri-ciri Rasulullah dengan indah dan memukau. Ulama' sepakat secara bulat, tidak ada seorang sahabat yang mampu menggambarkan ciri-ciri Rasulullah dengan indah seperti yang apa digambarkan oleh Umu Ma'bad. Umu Ma'bad bisa menjelaskan secara detail dengan bahasa yang indah, padahal ia tidak tahu kalau yang dipandangnya itu adalah Rasulullah. Umu Ma'bad bertutur, aku melihatnya seorang yang rendah hati. Wajahnya bersinar berkilauan, baik budi pekertinya. Dengan badannya yang tegap, indah dengan bentuk kepala yang pas sesuai bentuk tubuhnya. Ia seorang yang berwajah sangat tampan. Matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata lebat nan halus. Suaranya bergema indah berwibawa. Panjang lehernya ideal, jenggotnya tumbuh tebal dan sangat kontras, sesuai warna rambutnya yang rapi. Rata pinggir-pinggirnya dan antara rambut dan jenggotnya bersambung rapi. Kelak, setelah kedudukan kaum muslimin makin kukuh di Madinah, Umu Ma'bad datang dan menemui Rasulullah dan mengikuti ajaran yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Setelah dari Umu Ma'bad, Rasulullah sampai di kawasan Juhfa, yang di antara jalurnya melewati Wadi Kulaiyah. Di Wadi Kulaiyah inilah, kejadian surokoh yang kudanya terperosok saat mengejar Rasulullah terjadi. Perjalanan Rasulullah pun dilanjutkan hingga menginap di kawasan Juhfa pada malam hari Rabu, 3 Robiul Awal, 1 Hijriah. Terima kasih telah menonton!